Oke untuk bahannya, nah ini saya pakai 220 gram tepung terigu, protein tinggi, taut tepung roti, kemudian ini 30 gram tepung spel, nah ini ada 140 ml air, dan ini ada 10 gram cuka apel, terus ini nanti pakai 1 sendok teh ragi dan 1 sendok teh gula pasir. Oke pertama-tama ini campurkan dulu, masukkan air, kemudian 1 sendok teh gula pasir, kira-kira segini, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ragi, kemudian tambahkan cuka apel, 10 gram cuka apel, masukkan semuanya, kemudian ini aduk rata, ini saya biarkan dulu sebentar, nah ini setelah ragi dan gula larut, raginya sudah berbuih, kemudian masukkan campuran tepung, tepung spel dan tepung terigu, tepung roti, ini saya jadikan satu ya, tepung spel, masukkan di sini, aduk rata dulu, oke, kemudian masukkan ke larutan gula dan ragi, aduk rata, oke, bisa campur dengan tangan, campur rata, oke, setelah tercampur rata, kemudian ini saya tambahkan dengan garam dan mentega putih, oke, ini cukup, terus saya tambahkan dengan garam secukupnya, garam secukupnya, mentega putih, kemudian ini campur rata, nah ini sudah cukup ya, setelah tercampur rata, kemudian ini tutup dengan plastik, oke, ini saya diangkan 40 menit, setelah 40 menit, kemudian ini saya bagi adonan, kemudian bagi adonan sesuai selera, nah ini saya mau bagi ya, jadi empat ya, jadi empat buah, oke, setelah dibagi, kemudian ini dibulatkan dulu, kemudian ini didiamkan dulu 10 menit, oke, setelah didiamkan 10 menit, oke, setelah didiamkan 10 menit, bentuk seperti ini dulu, letakkan di pinggir, oke, seperti ini, kemudian ini, kemudian ini saya diamkan lagi 10 menit, tutup lagi dengan plastik, atau dengan kain, biarkan seperti ini, setelah 10 menit lagi, kemudian sekarang dibentuk, kemudian ini, kemudian ini digulung oke saya gulung seperti ini ya ini saya ratakan tempat oke setelah dibentuk seperti ini kemudian ini atasnya saya tutup dengan kain lembab oke saya tutup seperti ini kemudian ini saya masukkan ke dalam oven jadi ini oven tanpa kasih menyala apinya ya simpan di dalam oven kemudian bawahnya ini saya kasih air air panas ini air panas saya kasih 150 ml saya pakai air panas dispenser letakkan di bawah ini kemudian ini ovennya ditutup biarkan 30 menit pasang lampu saja saya kasih 30 menit ini pakai lampu saja ya tanpa api oke nah ini setelah 30 menit kemudian ini saya keluarkan dari oven nah ini kainnya biarkan tertutup di roti ya saya letakkan di atas sini dulu kemudian air yang ini saya keluarkan kemudian ini saya putar panaskan oven ke 220 derajat panaskan 20 menit tapi ini saya putar sekalian terus di bawahnya ini saya masukkan batu panaskan sama-sama dengan oven selama 20 menit tutup rapat oven oke jadi ini biarkan di suhu ruang seperti ini kainnya tetap tertutup di roti sambil tunggu ovennya panas selama 20 menit oke setelah oven panas 20 menit kemudian ini saya ada siapkan air untuk spray rotinya nanti ini kainnya dilepas buka pelan-pelan kainnya lengket kemudian spray air secukupnya saja di atas roti oke cukup kemudian ini dibakar oke masukkan roti ke dalam kemudian bawahnya itu ntar lepas masukkan dulu kemudian yang di bawah ini batu saya kasih air panas ini air panas 300 ml 300 ml oke kemudian tutup rapat bakar 15 menit nah ini setelah 15 menit kemudian air yang di bawah ini saya kasih keluar awas panas awas panas awas panas awas panas kemudian ini tutup lagi pasang lagi apa maksud saya ini diputar dulu nanti dipasang lagi ntar ya oke saya balik posisi roti kemudian bakar sampai matang oke ini sudah cukup ya setelah kecoklatan kemudian ini diangkat saya pakai darah letakkan di meja oke jadi ini rotinya saya biarkan di meja seperti ini ini saya mau kasih dengar ada suara retak oke ini sudah sudah terlihat ya teman-teman ini nanti terlihat saya punya ini sekitar 15 menit ini yang lumayan cantik tidak tahu ini kelihatan apa anda ini kelihatan apa anda ini kelihatan apa anda ini untuk isi dalamnya hasil rotinya seperti ini dalamnya lembut oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba